Diretan Menteri yang dianggap layak di Resafal, Menak Yakut, paling banyak dipilih. Hasil Survei Indonesia Politikan Opinion, IPO, memaparkan pendapat masyarakat terkait menteri-menteri yang layak diganti atau Resafal. Menteri Agama Yakut, Kholil Kaumas, menjadi sosok yang paling banyak dipilih masyarakat untuk di Resafal. IPO mengelompokkan daftar menteri sesuai urutan dengan bidangnya. Seperti bidang PMK, terdapat tiga naman menteri teratas yang menurut masyarakat layak di Resafal. Menak Yakut dipilih oleh 42% responden sebagai menteri yang harus di Resafal. Sementara urutan kedua ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Jainuddin Amali yang dipilih 23% responden. Untuk peningkat ketiga diduduki oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Efeni yang dipilih 21% responden. Kemudian, Mendik Butristek Nadiem Makarim 9%, Men PPA Agusti Ayu Bintang Darmawati 2%, Mendez Abdul Halim Iskandar 1%, Men Sostri Risma Harini 1%, Men Kopol Hukam Mahput MD 26% Dan Men Pan RB Cahyokumolo 18% Kemudian, Men Ham Prabowo Subianto 13%, Men Kominfo Joni G. Plath 7%, Mendagri Ketito Karnavian 3% Dan Men Lu Retno Marsudi 1% Bergeser ke Bidang Maritim dan Investasi Men LHK Siti Nurbaya Bakar menduduki peringkat tertinggi karena dipilih 36% responden. Men KKP Sakti Wahyu Tenggono 29% Dan Men Komarves Luhut Binsar Panjaitan 21% Menteri ISDM Arifin Tasrip 9%, Men Kup Budi Karya Sumadi 5%, Men PUPR Basuki Hadi Mulyono 0%, Menteri Investasi Bahlila Hadayalia 0%, Dan Men Parekrab Sandiaga Uno 0% Responden juga memilih menteri di bidang ekonomi yang menurutnya harus diresafal. Menteri ATR BPN Sofian Jalil menduduki posisi pertama karena dipilih oleh 39% responden. Diukuti oleh Menakar Ida Fauzia 24% Dan Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki 17% Di bawah tiga besar itu ada nama Mendag Muhammad Lufri 13%, Mentan Sahrul Yassin Limpo 2%, Men Koperokonomian Air Langga Hartato 2%, Men Perin Agus Kumiwang Kartasas Mita 1%, Men Kiu Sri Mulyani 1%, Dan Menteri BUMN Erick Toher 1%. Survei IVO dilakukan dari 29 November hingga 2 Desember 2021. Sebanyak 1.200 responden ikut terlibat dalam pengambilan survei tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Multi-Stage Random Sampling. Metode tersebut memiliki pengukuran kesalahan sampling error 2,5%. Menant balai tersebut memilih tersebut. Seniwaan lulu fly tokoh hamburgis. 2 bulan